Setelah diperiksa jadi terdakwa, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan Rabu besok 11 Januari. Seperti apa kesiapan Eliezer menghadapi tuntutan, kita akan kupas bersama dengan kuasa hukum terdakwa, Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Universitas Pelitahara, Panjamin Ginting. Selamat sore, Mas Roni, Pak Jamin. Selamat sore, Mas Ibrahim. Selamat sore, Mas Ibrahim. Saya ingin ke Pak Roni dulu, Mas Roni bagaimana kondisi Eliezer saat ini psikologisnya seperti apa beberapa hari jelang sidang tuntutan? Ya masih Ibrahim dengan hadirnya orang tua datang dari Manado tentunya memberikan support kepada Richard Eliezer dan kami dari penasihat hukum melihat ini hal yang positif dalam menghadapi agenda tuntutan maupun nanti menjelang putusan. Tentunya dalam hal ini kami mendampingi dari awal, kami melihat bahwa sisi dari psikologi dari Richard Eliezer berada ini semakin hari semakin baik. Tentunya kan tahapan pembuktian sudah bisa dilewati dengan baik, masih Ibrahim. Dan harapannya kan ketika nanti akan menghadapi tentutan sesuai dengan proses yang sudah dijalani dan sikap Eliezer yang kooperatif. Kemudian ketika menjalani menjadi saksi maupun menjadi terdakwa, pembuktian terdakwa Richard Eliezer menunjukkan sikap yang sama, yaitu sikap konsisten dan sikap kooperatif. Kami melihat bahwa sampai saat ini juga di LPSK terus mendampingi dan status dari justice collaborator yang diberikan oleh LPSK sampai saat ini masih melekat kepada para daek. Dan tentunya kemarin kami sudah menyampaikan kepada majelis hakim terkait dengan pormonan kami yang mengenai status dari justice organizer dalam hal tuntutan maupun putusan. Tentunya kemudian respon yang kami melihat dari majelis hakim nanti akan dituangkan dalam putusan. Kami juga sudah, LPSK juga sudah mengajukan surat kepada Jaksa Penuntunan terkait dengan rekomendasi untuk keringanan tuntutan. Seperti itu Mas Ibrahim. Pak Jamin, LPSK bilang konsisten Eliezer keterangannya hingga saat ini bahkan minta soal keringanan hukuman. Kalau Anda lihat bagaimana nanti tuntutan Eliezer? Ya, Mas Ibrahim. Kalau kita dengar kemarin kelihatannya Jaksa Penuntunan umum meminta waktu dua minggu. Tapi hakim kelihatannya memberikan satu minggu. Tetapi kalau nanti tidak bisa jadi minggu ini, kelihatannya minggu depan baru muncul kecitan. Karena yang mau dituntut itu sebenarnya yang lebih dahulu adalah aktor intelektualnya, yaitu rugaannya diberikan kepada FS ataupun PC untuk minggu ini. Minggu depan mungkin kemungkinannya minggu ini sidang tapi akan dituntut. Kelihatannya seperti itu. Tapi terlepas dari itu yang saya lihat, pertama Eliezer ini kan sudah mendapat GC dari LPSK. Dan keterangan yang disampaikan kelihatannya LPSK masih mendampingi. Artinya ada konsistensi ya keterangannya. Dan juga PH juga kan tidak ada begitu banyak berbelit-belit ya, lancar semua dan tidak memberikan keterangan apapun terkait dengan keterangan terdakwa. Apapun pertanyaan diajukan oleh Jaksa Penuntunan umum ataupun hakim sudah diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa. Richard Eliezer tidak ada lagi hal-hal yang tidak konsisten dalam hal ini. Artinya Jaksa Penuntunan umum terakhir kali waktu Eliezer ditanyakan apakah Anda mengakui perbuatan? Mengakui. Apakah Anda menyesal? Menyesal. Nah berarti kan sudah ada kira-kira Jaksa melihat satu adanya kooperatif, adanya menyesali perbuatannya dan hakim juga ada kalimat yang pada saat itu dikatakan sebenarnya Anda seorang pangkat terendah hanya melaksanakan perintah waktu pendidikan yang tidak diajari tentang bagaimana strategi. Ya, nah artinya itu sudah menjadi patokan atau sudah menjadi gambaran kelihatannya bagi Eliezer untuk mendapat tuntutan paling tidak ya. 40% dari tuntutan maksimum kalau saya lihat. 40%? 50% 50% maaf tadi kurang jelas soalnya agak sedikit gangguan. 50% ya? Mungkin bisa jadi kalau maksimumnya berapa dia hanya dikenakan 50% tuntutannya. Itu baru tuntutan ya. Kita nggak tahu kalau putusannya lagi. Biasanya kan kalau Jaksa penuntut umum menuntut penuntutannya putusan hakim itu kan tidak boleh lebih dari kurang dari setengah ya. Nanti mereka banding biasanya seperti itu. Jika tadi dari Pak Jamin kemungkinan 50%. Kalau dari Mas Roni bagaimana? Targetnya apa sih Mas Roni nanti di penuntutan? Ya, masih berahim tanpa mengurangi rasa duka juga kepada keluarga korban. Kalau kita lihat bahwa orang tua Richard Reiser dan orang tua dari Almarhum Joshua sudah bertemu ya. Dan juga tanpa mendahului dari Jaksa penuntut umum tentunya kalau kami dari tim penasihat hukum mempunyai target. Dan banyak tim penasihat hukum ya harapan kami kalau memang fakta persidangan sudah terbuka seperti ini. Harapan kami adalah Richard Reiser ditutup bebas. Fakta persidangan dia berdasarkan perintah, kemudian dia patuh dan taat, kemudian semuanya itu kan sudah terungkap di persidangan. Ali dari Jaksa penuntut umum sudah sampaikan juga terkait dengan pasal 48 Operma, kemudian terkait pasal 51 ayat 1. Itu juga di Ali dari Ali Pidana dari Jaksa penuntut umum juga sampaikan bahwa Don Plagen Richard Reiser sebagai alat tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Tidak hanya Ali dari Jaksa penuntut umum, Ali dari FS dan PC juga terungkap di persidangan terkait dengan Richard Reiser sebagai alat. Tetapi sekali lagi Mas Ibrahim itu kan harapan dari tim penasihat hukum. Tetapi semuanya kita selakan kepada Jaksa penuntut umum dan kita menghormati dan menghargai. Oke, Pak Jamin kalau Anda lihat tadi soal bebas atau justru lepas juga ada kemungkinan tidak Pak Jamin? Ya semua kemungkinan bisa saja terjadi ya Mas Ibrahim ya. Terkait dengan ketentuan pasal 48, terkait dengan perintah datangnya kuasa yang absolut maupun yang relatif. Tapi konteksnya pasti kuasanya yang relatif. Artinya dia masih sadar, masih bisa melakukan upaya lain selain daripada perintah tersebut. Kan begitu sifatnya tekanan itu yang datang dari kuasanya relatif. Nah tapi konteksnya ini Jaksa jarang sekali Mas Ibrahim ya menuntut ya. Kalau putusan banyak bebas, tapi Jaksa jarang sekali melakukan tuntutan bebas gitu loh. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Tetapi realita dalam lapangan, tuntutan bebas itu hampir-hampir tidak pernah ada. Tapi jarang sekali ya karena menyangkut tentang reputasi. Dan maaf saya potong Pak Jamin dan ini LPSK juga bilang untuk 340 baru ini Eliezer yang pertama jadi JSC. Nah itulah dia. Makanya saya kira jasa penuntut umum kalau tuntutan bebas kelihatannya jauh. Ibarat pepatah bilang jauh panggang dari api lah gitu ya. Tapi kalau putusan bebas banyak begitu. Artinya setelah dituntut berapa tahun tapi hakim memutuskan berdasarkan fakta persidangan bisa bebas begitu. Bisa nggak terjadi. Tapi kalau tuntutan jarang sekali saya kelihatan. Makanya saya katakan kemungkinan besarnya kalau JSC itu mendapatkan keringinan tuntutan itu hampir 50% ya. Dari tuntutan maksimumnya begitu. Tapi tuntutannya nanti diserahkan kepada hakim lah. Mas Roni nanti kan di pekan depan juga ada pemeriksaan terhadap kelas Ambo tuh. Apakah ini akan jadi ada pengaruhnya nanti terhadap tuntutan Eliezer kalau menuntut Anda Mas Roni? Saya pikir karena keterangan Eliezer sudah didengar waktu sebagai saksi dan juga pun ketika menjadi keterangan terdapat tidak jauh berbeda ya. Itu masih sama ya. Jadi tidak akan terpengaruh terkait dengan berkas yang lainnya masih berat. Tentunya yang disampaikan oleh klien saya itu yang disampaikan itu berunut ya. Kemudian juga pun ceritanya menjadi logis gitu loh. Jadi kalau menurut saya bahwa ketangan Eliezer yang ada di waktu diperiksa sebagai saksi dan waktunya terdakwa masih sama. Baik. Kalau Anda Pak Jamin melihatnya bagaimana apakah nanti ada implikasinya ketika harus sambung duluan untuk tuntutan ataupun recet duluan seperti apa? Dan apakah ada pengaruh perbedaan kesaksian mereka Pak Jamin? Ya jadi sekarang tugas dari JPU ini sedang mempersiapkan tuntutan dari orang yang dianggap sebagai aktor intelektual. Tuntutan yang paling tinggi ya. Setelah nanti tuntutan yang paling tinggi diberikan kepada aktor intelektualnya. Dalam hal ini saya duga lah ya FS ataupun PC. Setelah itu baru mereka Baradae, Kutma'ruf, dan Riki Rijal. Jadi mereka lah duluan dulu aktor intelektualnya baru dari itu para orang-orang yang dianggap terus serta di pasal 55-55 ini yang nanti akan dilakukan penuntutan. Dan tuntutannya rata-rata tentu lebih kecil dibandingkan dengan aktor intelektualnya. Atau lebih yang dianggap aktor intelektual plus eksekutor. Nah itu juga bisa menjadi lebih besar lagi nanti tuntutannya begitu Mas Jeprahim. Mas Roni, terakhir. Jadi bagaimana tadi selain hadir di Jakarta support dari keluarga, Richard juga sudah siap untuk tuntutan? Iya Mas Jeprahim tentunya juga kami berharap bahwa proses ini kan sudah berjalan baik, transparan, dan juga independen ya. Jadi kami sangat mengapresiasi jalannya persidangan ini pada Jaksa Penuntut Umum juga pun maupun Majelis Hakim. Dalam posisi klien kami sebagai Justice Collaborator tentunya hak-hak dia sebagai jisih sudah dipenuhi ya. Dan kami harapannya juga pun bisa dituangkan dalam tuntutan maupun di putusan. Selebihnya Mas Jeprahim kita berdoa seperti yang disampaikan oleh orang tuanya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita serahkan bahwa apapun keputusan yang terbaik. Baik. Terima kasih Rodi Telapesi, Kuasa Hukum Richard Eliezer, dan juga Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana, telah berbagi pandangan dalam program Kempas Petang sore hari ini. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.